Lu gak bakal dianggap nganggur kak, atau bang, atau siapapun ini Karena lu kan udah freelance ya, sejak lulus tahun 2022 Kenapa gak dianggap nganggur? Definisi nganggur itu kan sebenernya adalah ketika lu tidak menghasilkan apa-apa Ketika lu tidak ada kegiatan apa-apa Apalagi untuk posisi freelance seperti ini Biasanya kan memang relate nih sama apa yang dikasih atau apa job desk yang ada di kantor Bedanya yang ini terikat, bekerjanya di kantor, lu harus datang pagi pulang sore Freelance itu bebas dan bisa kerja di beberapa perusahaan Jadi itulah gunanya kita membuat portfolio Itulah gunanya ada CV nih sebagai penunjang dan portfolio dari penunjang dari CV kita tadi Jadi jangan takut dianggap nganggur Bahkan freelance itu sebenernya yaudah kalian udah kerja juga Definisi nganggur kan ketika kalian itu gak menghasilkan apa-apa gitu loh bang Jadi jangan takut, coba aja apply apalagi yang lu apply ini bang Relate nih sama apa yang udah lu freelance nih Freelancing sejak tahun 2022 Terus lu apply, ya itu kemungkinan besar lu bisa diliriksi sama perusahaan Portofolio lu bagusin aja bang, oke Cuma terus temen-temen freelance, jangan minder, jangan takut dianggap nganggur Coba aja apply aja, karena ketika lu coba Kemungkinannya kan lu cuma berhasil atau gagal Tapi ketika lu gak mencoba, yaudah Lu gak tau apa yang terjadi Ketika lu gagal, lu jadikan bahan evaluasi Intro steci diri, oh kedepannya gua harus gini Gitu lah, oke Semoga terus temen-temen Sikiar dan tawakal, jangan pernah lu lupain Semoga kalian semua cepat dapet keterima kerja di tempat yang kalian pengen